Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin saat makan di warteg maupun rumah makan. Aturan tersebut telah dirilis beberapa waktu lalu oleh dinas perwisata Pemprov DKI Jakarta. Aturan tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah pemilik warung beralasan aturan tersebut membuat konsumen enggan makan di warteg. Istilahnya PT KMHC kan udah lalu banget sama om sen. Otomatis kan pendapatan juga sangat berkurang kalau peraturannya layak itu. Sangat beratakan lah. Meski demikian ada pula pemilik warung makan yang setuju dengan aturan wajib surat vaksin. Karena pengunjung justru akan merasa nyaman saat makan di warungnya. Setuju aja. Alesannya setuju? Tak hanya dari kalangan pemilik warteg, sikap pengunjung juga pro dan kontra terkait wajib surat vaksin di tempat makan. Kalau seandainya harus menunjukkan vaksin suatu saat akan makan, itu saya rasa akan memberatkan masyarakat. Karena yang mana nggak mungkin kan, mereka akan bawa-bawa surat vaksin setiap pemakan. Bikin dulu nih surat vaksinnya, saya mau makan di sini. Kalau bisa sih bikin karaku aja. Jadi bisa bawa kemana-mana, lebih awet juga. Nggak rusak, nggak gampang rusak. Jadi sebenarnya setuju aja ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Matriza Patria, menyatakan akan menerjunkan aparat untuk mengawasi penerapan wajib surat vaksin di tempat makan di DKI Jakarta. Kita ingin mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga. Jadi maaf untuk dapat dipahami, dimenuhi oleh warga Jakarta bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan, keselamatan kita, keluarga, dan semua warga lainnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menjadikan surat vaksin sebagai syarat berkegiatan di luar rumah selama pandemi. Saat ini, lebih dari 7,5 juta warga yang tinggal di DKI Jakarta telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 2,5 juta warga mendapat dosis kedua. Dengan demikian, cakupan vaksinasi di DKI Jakarta mencapai 80 persen lebih. Meski demikian, tentu terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan warga belum bisa divaksinasi. Di antaranya, orang dengan tekanan darah 180 atau lebih, penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan, ibu hamil, mereka yang mengalami gejala ISPA 7 hari terakhir, dan juga suspek COVID-19. Mereka yang suspek COVID-19 serta yang memiliki riwayat alergi berat. Juga mereka yang memiliki penyakit kelainan darah, penyakit autoimun, serta penyakit HIV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencaratkan vaksinasi sebelum pemberlakuan relaksasi. Namun Anies menyebutkan, mereka yang masuk kategori orang yang tidak bisa divaksinasi cukup membawa surat keterangan dokter sebagai pengecualian. Yang seperti ini, nanti akan ada ketentuan silahkan bawa surat dari fasilitas kesehatan membuktikan bahwa penyintas COVID. Kemudian juga ada mungkin kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu. Sederhana, siapkan keterangan dokter dari fasilitas kesehatan itu sebagai buktinya. Jadi kita bisa atur berbagai pengecualian, tapi arahnya tetap sama. Bahwa vaksin sebagai salah satu syarat untuk dimulainya berbagai kegiatan publik. Vaksinasi menjadi salah satu cara membentuk kekebalan kelompok. Usai vaksinasi, warga juga tetap harus patuh protokol kesehatan untuk memutus rantai pengelolaan.